Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ratih Mandalawangi guru sosiologi di SMA Doa Bangsa sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu sosiologi nah sekarang kita akan mengejukan pertanyaan lain yaitu apa itu sosial nah tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan mempelajari mengenai kompetensi dasar 4.1 menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis pokok bahasannya apa? ada dua yang pertama kehidupan sosial sebagai objektivitas yang kedua gejala sosial yang meliputi tindakan individu tindakan kolektif pengelompokan sosial interaksi antar individu dan kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat nah pertanyaannya apa itu sosial? kita sehari-hari emang sering banget mendengar kata sosial tapi bagaimana sih sebetulnya sosial atau society masyarakat itu didefinisikan? yang pertama kita perlu tahu bahwa sosial, society itu dibentuk oleh manusia atau kita sebut disini individu berapa jumlah individu yang diperlukan untuk membentuk suatu sosial, society minimal dua jadi harus ada dua individu dan dua individu itu harus saling berinteraksi nah untuk memahaminya coba bayangkan satu pulau terpencil di pulau itu gak ada siapa-siapa hanya ada pepohonan hanya ada binatang dan tidak ada peradaban kemudian ada satu orang terdampar di pulau itu pertanyaannya apakah di pulau itu sudah ada masyarakat? jawabannya adalah belum nah kemudian ada lagi orang yang terdampar jadi di pulau itu ada dua orang tapi yang satu ada di sebelah utara yang satu lagi ada di sebelah selatan nah dengan kasus seperti itu kita tanyakan lagi apakah sudah ada yang namanya masyarakat? jawabannya adalah belum karena mereka masih terpisah dan belum membentuk suatu ikatan sosial nah jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sosial? apakah sosial itu adalah kumpulan orang-orangnya? ataukah sosial itu satu wilayahnya yang dihuni oleh manusia? ataukah sosial itu suatu entitas yang lebih abstrak? nah untuk menjawabnya kita kembali kepada dua orang yang terdampar tadi katakanlah dua orang yang terdampar tadi kemudian mereka saling bertemu setelah bertemu mereka melakukan komunikasi saling bertegur sapa saling bertanya loh kamu terdampar juga? iya saya juga terdampar juga nah setelah mereka berkomunikasi mereka memutuskan untuk hidup bersama-sama untuk survive bersama-sama dan selama mereka melakukan interaksi sosial itu mereka tentu dong punya ketentuan-ketentuan sendiri bagaimana sih seharusnya saya berinteraksi sama orang itu apakah saya harus memperbudak orang itu dan menyuruh-nyuruhnya dia untuk nyari makanan dan sebagainya atau saya harus takut sama orang itu nah pikiran-pikiran semacam itu pikiran tentang bagaimana sih seharusnya saya berperilaku terhadap orang lain itu adalah suatu tindakan sosial yang berdasarkan pada orientasi nilai nah nilai adalah sesuatu yang diakini oleh individu atau oleh seseorang yang dianggap benar dan biasanya individu atau seseorang itu dia berperilaku sesuai dengan nilai yang dia percayai nah apabila orang berperilaku sesuai dengan apa yang dia percayai dan perilaku tersebut menjadi sesuatu yang umum gitu nah itu adalah norma gitu jadi seperti itu ya secara mendasar yang paling fenomena yang paling kecil dari ya apa yang disebut sebagai sosial atau society itu adalah ada dua orang dua individu mereka saling berinteraksi dan interaksi mereka itu didasarkan pada pertimbangan baik buruk dan pada nilai dan norma apa yang seharusnya mereka pegang dalam melakukan hubungan tersebut nah menariknya ketika kita mempelajari masyarakat atau ketika kita mempelajari negara ketika kita mempelajari peradaban yang lebih luas kita berbicara tentang hubungan hubungan yang lebih luas dan kita juga berbicara tentang orang-orang yang lebih banyak bisa diperhatikan di dalam gambar ini ya dalam skema ini kalian bisa lihat ada individu yang berhubungan dengan individu lagi satu orang dengan satu orang tapi ada juga satu orang berhubungan dengan banyak orang itu adalah individu berhubungan dengan kelompok dan ada juga kelompok berhubungan dengan kelompok begitu ya jadi di dalam interaksi sosial itu hubungan-hubungan terjadi tidak hanya antar orang per orang tapi juga terjadi antar orang ke kelompok antar kelompok ke kelompok seperti itu nah dalam skema ini yang perlu diperhatikan adalah apa jalur hubungannya setiap orang setiap kelompok dalam berhubungan mereka selalu mendasarkan diri mereka pada nilai dan norma apa yang seharusnya kita praktikan seperti itu nah apabila misalnya dalam hubungan skema tersebut nilai dan norma yang dipraktikan itu sama dan mereka terus mempraktikan itu terus menerus mereka mempertahankannya nah otomatis skema yang besar tersebut dia telah menjadi sesuatu yang disebut sebagai struktur seperti itu nah bisa dilihat lebih jelas dalam gambar ini ada interaksi interaksi antar manusia yang berdasarkan nilai dan norma kemudian interaksi tersebut dia langgeng dilanggengkan terus menerus berulang dan terus dipertahankan nah suatu pola interaksi berdasarkan nilai dan norma yang dia bersifat langgeng dan dapat diteruskan dari generasi ke generasi itu membentuk sesuatu yang bernama struktur seperti itu nah kita melihat struktur itu sebagai suatu bangunan yang utuh masyarakat itu merupakan entitas abstrak yang berupa struktur struktur dalam sosiologi konsepnya disebut sebagai institusi ya nah jadi yang perlu dipahami adalah di dalam struktur atau institusi atau di dalam masyarakat itu analoginya itu mirip dengan puzzle jadi ketika suatu struktur itu terbentuk sebetulnya dia tersusun dari kepingan kepingan kecil dan dia dihubungkan oleh garis-garis kecil nah kepingan kepingan kecil itu adalah individu atau kelompok dan individu atau kelompok tersebut dia dihubungkan oleh garis-garis kecil yang berdasarkan pada nilai atau norma sosial nah ketika individu atau kelompok mereka sudah bisa melakukan interaksi yang terpola berdasarkan nilai dan norma tertentu yang dilanggengkan nah barulah dia terbentuk suatu struktur atau institusi masyarakat sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa masyarakat itu terbentuk dari aspek statis dan aspek dinamis oke sebelum kita masuk ke kesimpulan ketika kalian ditanya dalam sosiologi apa sih hal terkecil yang menyusun struktur masyarakat jawabannya adalah ada dua ada yang bersifat statis ada yang bersifat dinamis yang statis itu adalah struktur atau institusi sedangkan yang dinamis adalah interaksi sosial maksudnya apa maksudnya adalah aspek dinamis itu adalah aspek yang terus menerus berubah dia selalu ada dalam proses menjadi dalam proses becoming dan perubahan itu sebetulnya pada taraf tertentu dia menghasilkan struktur struktur baru atau dia melanggengkan struktur struktur yang sudah ada begitu jadi aspek statisnya adalah struktur dan aspek dinamisnya adalah interaksi sosial nah sekarang coba kalian amati kehidupan di sekeliling kalian atau paling tidak yang paling kecil di keluarga kalian coba lihat siapa saja orang yang ada di sana apakah mereka melakukan interaksi sering dan ketika kalian berinteraksi dengan misalnya ayah kalian ibu kalian atau dengan saudara kalian coba dipikirkan kira-kira nilai apa yang biasanya kalian pertimbangkan untuk dipraktikan dan norma apa yang biasanya kalian praktikan seperti itu sampai bertemu di penjelasan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati